Kipoppers turun tangan dukung Anies Rela Rogo Koce untuk hal ini. Dilansir dari suara.com Ini kamu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Apa aja ini isinya? Aku buka ya. Jadi ada snack, terus sticker juga, terus ada kayak card gitu isinya quote. Anies manis. Ini kamu semuanya bikin sendiri? Iya, ini yang desain temanku namanya Honey. Oke. Ini apa kamu dari kelompok atau dari apa nih? Enggak, dari pribadi yang... Berapa orang? Gitu, kalau ini aku bikinnya sama temen kurus, dia juga tadi bikin juga. Jadi kamu keluar duit sendiri nih? Iya. Buat bikin ini? Iya. Kamu bikin berapa banyak ini? Aku tadi bikin 24 sih. Sekitar 60-an. 60? Iya. 60 bungkusan ini? Iya. Ini berapa, abis duit berapa kamu? Ada lah. Berapa? 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu? Enggak, nyampe. Enggak, nyampe? Satu ini harganya berapa kira-kira? Ini kamu sampai foto segala ya? Iya, ini ada tulisannya apa? Kenapa kamu kok sampai bela-belain, keluar duit bagi-bagi ini buat Capres Nosa itu kenapa? Iya, seru aja. Seru? Buat dukungan juga, buat teman-teman. Iya, ini kan dukungan. Berdekati pemilihan umum atau pemilih 2024 yang tinggal menghitung hari saja, dukungan untuk para bakal calon presiden pun kian bertambah termasuk untuk Capres-Capres Anis Muhammad atau Amin. Tak hanya dari partai politik dan tokoh berpengalaman lainnya, Capres nomor urut satu itu kita juga mendapat dukungan dari para pecinta K-pop atau K-popers yang ragu dan dengan sukarelawan memberikan suaranya. Anis Baswedan yang ketahui, kerap meramaikan platform media sosial guna kebutuhan kampanye-nya itu nampaknya sukses menarik perhatian kaum muda bahkan muncul pendukung dari kalangan penyuka K-pop. Seperti yang diunggah oleh akun TikTok at desa.anis01, nampak cuplikasi saat Najwa Sihab yang tengah berbincang dengan para kaum muda pendukung Anis Baswedan. Dalam video itu, Najwa tertarik dengan dua wanita yang membawa Mercedes-Benz untuk unik dengan foto Anis Baswedan di dalamnya. Mereka melakukan photoshop pada wajah Anis dengan kaca mata hitam pada Mercedes yang menjadikannya ala bintang pop Korea Selatan. Ini kamu bikin sendiri? Tanya Najwa Sihab. Iya, bikin sendiri jawab hutami dan nanda. Apa aja ini isinya? Aku buka ya, ucap Najwa kembali. Senek, terus stikers juga. Terus ada kayak kart gitu isinya kotasnya Pak Anis, timpal nanda. Mereka mengaku bahwa pembuatan Mercedes-Benz bersebut dari uang pribadi, bukan dari kelompok. Dikitaan pula bahwa kedua wanita itu harus merokok pocek ratusan ribu untuk membuat Mercedes-Benz. Ini kamu dari kelompok atau apa nih? Selidik Najwa. Enggak dari pribadi, timpal hutami dan nanda. Habis duat berapa kamu? Berapa? Satus ribu, dua ratus ribu, tiga ratus ribu, kata Najwa. Enggak, enggak nyampe satu hutami. Nanda Jan hutami mengaku bila hal tersebut, mereka lakukan sebagai bentuk dukungan kepada Capres 01 itu. Mereka juga mengatakan bila Anis Basudan adalah sosok yang amanah. Kenapa kok kamu ampe bila-bila keluar duit bagi-bagi ini buat Capres 01? Kenapa? Ucap Najwa kembali. Ya seru aja buat dukungan juga ungkap nanda. Apa yang mendorong bikin ini, kata Najwa? Mungkin gerakan dari hati ya kak, soalnya politik Indonesia tuh makin kesini tuh, kita tuh makin jengah gitu loh. Terus ada sosok calon pemimpin yang benar-benar insya Allah amanah. Kenapa enggak kita dukung? Ucap nanda Cindy. Ungguan itu pun sontak menarik perhatian netizen yang mengatasi soal dunia K-Pops dan memberi semangat berbagai komentan terkait hal tersebut. Carat yang benar-benar aceh lu, carat emoji nangis dua kali kata Cili. Ya aku carat senyata itu emoji ketawa ibu Ed Bebto. Pak Anis sudah setara Kim Miu dan Chirionwo timpal eti. Kalau K-Pops emang udah biasa lagi V-Best gitu kalau ada konser kata akun Ed Bees. Kayak lagi K-Popsan beneran emoji nangis ungkap Ed Imri. Kayak lagi K-Popsan beneran emoji.